Underline Omong dikit, tapi nyelakit Bersama Om Bob Om Bob, kemarin ini berkenaan dengan libur maulud nabi, kemudian natal, dan juga akhir tahun baru Terjadi kemacetan dimana-mana, bahkan macetnya tuh sampai parah Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kemacetan lalu lintas karena hari libur, patut kita syukuri Artinya bahwa secara kekuatan ekonomi, rakyat Indonesia itu bertambah bagus Karena kalau nggak punya uang, apa bisa berlibur? Sehingga mereka pakai mobilnya sendiri, bisa mudik untuk berlibur di rumah dengan adanya hari libur yang panjang ini Kita syukurin ya, memang dimana-mana itu terjadi ya Di negara-negara yang maju, kalau ada libur panjang, ya jalan-jalan itu macet Cuman masalahnya di Indonesia ini, kemarin macetnya itu kan melebihi pada saat lebaran Kok bisa terjadi sampai seperti itu? Menurut Om Bob, ini apa penyebabnya Om Bob? Seperti diketahui, Indonesia itu kan produksi mobilnya itu hampir 1 juta Sepidah motor itu hampir 10 juta Nah, karena produksinya banyak kan berarti barang-barang itu laku kan Nah, teman-teman kita yang baru bisa beli mobil, baik secara kredit maupun kontan Itu kan juga harus merasakan jalannya mobil itu kan Dibawa pulang kampung, ditunjukin kepada temannya, saudaranya Kalau usahanya di Jakarta sudah sukses ya Nggak apa-apa ya Dan celakanya lagi kan jalan-jalan di Indonesia itu belum bertambah banyak Tidak secepat tambahnya mobil Walaupun sekarang sudah mulai tampak pembangunan jalan-jalan tol Yang sudah mulai digalakkan sejak awal tahun Tapi tetap belum bisa menampung banyaknya kendaraan yang melalui jalan-jalan untuk mudik ini Terus cara yang paling praktis untuk memperingan kemacetan ini apa Om Bob? Sebetulnya dulu-dulu sudah dilakukan artinya Mengalihkan jalur utama melalui jalan alternatif Tapi sekarang kita lihat jalan alternatif pun sudah macet Kan ini menjadi susah ya Nah, sebetulnya kalau saya amati itu memang diperlukan satu kerja keras dari aparat Terutama bapak-bapak polisi lalu lintas kita Saya tidak tahu apakah ini tenaganya kurang Atau apa yang terjadi Tetapi saya lihat bahwa banyak sekali terjadi Lampu merah hijau yang dipasang di mana-mana itu fungsinya kurang benar Jadi kendaraan yang melalui jalan yang bukan protokol Jadi kalau seandainya ada pertigaan atau perempatan itu Itu yang ngatur lamanya lampu merah itu tidak betul Justru jalan protokol itu berhentinya lama, jalannya sedikit Sedangkan yang jalan melintang, yang bukan utama Itu jalannya lama, berhentinya sedikit Atau katakanlah sama Nah, apabila menemui jalan seperti ini Mestinya ada satu petugas polisi yang memantau Jangan diserahkan hanya pada trafik lem itu Tapi harus dipantau Saya sering lihat kendaraan banyak antri Sampai panjang sekali menunggu kendaraan yang lewat secara melintang Tetapi tidak ada yang lewat Karena semua kendaraan itu takut Kalau melanggar lampu merah Jadi dibiarkanlah jalan yang kosong itu Menunggu lampu hijau Mestinya ada petugas Yang berdinas di tempat-tempat yang seperti itu Begitu kelihatan Mobil yang dari arus protokol itu banyak Kendaraan yang melalui persimpangan itu lebih sedikit Maka sang petugas itu harus mengambil inisiatif Untuk menghentikan mobil dari jalan yang menyimpang tadi itu Dengan mempersilahkan mobil dalam jalan protokol itu Jalan seterusnya Jalan terus sampai mobil yang di persimpangan Yang menyimpang itu terkumpul banyak Baru disilahkan jalan Jadi tidak hanya menggantungkan lampu lalu lintas saja Kalau itu bisa diatasi itu akan bagus Demikian juga aturan belok kiri yang langsung itu harusnya diperlakukan Jangan belok kiri mengikuti lampu lalu lintas Itu juga membuat lebih macet lagi Jadi sementara ini jalan-jalan belum bisa menampung mobil yang banyak Inilah yang harus dilakukan Rubahlah peraturan itu Lurus jalan terus Belok kiri jalan terus Itu harus dilakukan Agar supaya sementara macet itu bisa diobati secara sedikit-sedikit seperti ini Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan saran Anda bisa kirimkan SMS ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob